Selamat pagi anak-anak, sebelum kita memulai materi hari ini, izinkan ibu memperkenalkan diri karena patah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan nama ibu Irasanti Siagian, ibu guru fisika kalian di kelas 10. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang hakikat fisika dan prosedur fisika. Hakikat fisika dan prosedur fisika terbagi menjadi 4 sub-materi. Yang pertama adalah hakikat fisika, yang kedua ruang lingkungan fisika, yang ketiga metode ilumnya, dan yang keempat adalah keselamatan kerja di laboratorium. Hari ini kita akan membahas 2 sub-materi, yaitu hakikat fisika dan ruang lingkungan fisika. Tujuan pembelajarannya adalah, 1. Memahami hakikat fisika dan perlunya mempelajari fisika. 2. Menyebutkan berbagai cabang fisika. Hakikat fisika Hakikat fisika Fisika merupakan salah satu cabang ilmu alam yang mempelajari tentang gejala-gejala dan sifat-sifat fisik suatu benda. Fisika mempelajari tentang sifat dasar dari benda, seperti gerak, gaya, energi, zat, panas, bunyi, cahaya, serta struktur atom. Fisika Fisika juga merupakan ilmu eksperimental. Fakta-fakta yang ditemukan oleh para ilmuwan tidak mutlak benar. Maka, para ilmuwan akan mencoba membuktikan kebenaran fakta tersebut. Sebagai contoh adalah Aristoteles. Aristoteles menyatakan bahwa gerak suatu benda yang jatuh bergantung pada masa dari benda tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke ruang lingkup fisika. Ruang lingkup fisika terbagi menjadi empat bagian, yaitu mekanika klasik, termodinamika, elektromagnetisme, dan mekanika kuantum. Kita akan membahas satu persatu dari ruang lingkup fisika. Yang pertama adalah mekanika klasik. Mekanika klasik membahas tentang gerak benda dan gaya yang bekerja pada benda. Yang kedua, termodinamika. Termodinamika membahas tentang kalor dan suhu serta hubungannya dengan usaha dan energi. Yang ketiga, elektromagnetisme. Elektromagnetisme membahas tentang medan listrik dan medan magnet serta hubungan keduanya. Dan yang terakhir adalah mekanika kuantum. Mekanika kuantum ini membahas tentang tataran atom dan subatom. Jadi, inti dari pelajaran kita hari ini adalah fisika membantu kita untuk memahami dunia serta memahami bagaimana alam bekerja. Nah, buat anak-anak ibu, ingat minggu depan kita akan membahas dua sub materi yang belum kita bahas tadi, yaitu metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Jangan lupa mengulang-ulang pelajarannya. Jika ada yang tidak dimengerti atau kurang paham, bisa ditanyakan ibu di Discord. Terima kasih telah menonton!